Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita di channel Erdin Ilmu Pengetahuan Pokok pembahasan kita kali ini yaitu Mind Sebuah kata yang aku temukan dalam kamus bahasa Inggris Yaitu Mind Apabila diartikan dalam bahasa Indonesia Yaitu pikiran, akal, atau ingatan Yang dimana pikiran yaitu akar, jalan, atau cara melakukan sesuatu Daya upaya atau ikhtiar Sedangkan akal yaitu kemampuan melihat cara memahami lingkungan Secara natural Tuhan memberikan manusia pikiran, akal, dan ingatan Untuk mereka gunakan dalam kehidupannya di dunia Dijelaskan pikiran berasal dari kata pikir yang berarti akal budi, ingatan, dan angan-angan Sedangkan ingatan yang berasal dari kata ingat yang ditambahkan dengan imbuhan an Dimana ingat yaitu berada dalam pikiran Tidak lupa timbul kembali dalam pikiran, sadar, atau siuman Ingat juga dapat diartikan menaruh perhatian atau ingat akan sesuatu Ingat juga dapat dimaknai sebagai proses mempertimbangkan, memikirkan nasib, dan sebagainya Dijelaskan akan hal berfikir yaitu menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu Menimbang-nimbang diingatan Menurut ilmu sains, berfikir yaitu gerak kerja otak Berfikir adalah penangkapan indera yang kemudian dihantarkan oleh saraf sensorik ke otak untuk diolah oleh otak Sedangkan ingatan yaitu apa yang diingat Teringat akan sesuatu Apa yang terbayang dalam pikiran Ingatan adalah alat daya batin untuk mengingat atau menyimpan sesuatu yang pernah diketahui, dipahami, dipelajari, dan sebagainya Ingatan yaitu apa yang terbit dalam hati, pikiran, dalam arti angan-angan, atau kesadaran Timbul sebuah pertanyaan Apa yang mempengaruhi pikiran manusia Nah, dari pertanyaan tersebut Kita mendapatkan beberapa jawaban Di antaranya yaitu Pertama Pemikiran manusia dibentuk atau dipengaruhi oleh orang-orang sebelumnya Menurut kepada teori Urai Yang mengatakan bahwa apa yang ada saat ini berasal dari orang terdahulu Atau orang-orang sebelumnya Berikutnya yaitu Pemikiran manusia dibentuk atau dipengaruhi oleh apa yang kita konsumsi Baik itu makanan yang kita makan Minuman yang kita minum, udara yang kita hirup, bunyi yang kita dengar, apa yang kita sentuh, apa yang kita rasakan, dan suhu ruangan di mana kita berada Pemikiran manusia Pemikiran manusia dibentuk atau dipengaruhi oleh apa yang kita lihat Apa yang kita baca Apa yang kita katakan Buku bacaan kita Latar belakang pendidikan kita Metode yang kita gunakan untuk mencari jawaban dari sebuah pertanyaan yang ada Dan teori-teori yang kita dapatkan Berikutnya yaitu Pemikiran manusia dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh tempat di mana dia berada Benda-benda di sekitar mereka dan apa yang mereka miliki Merujuk kepada mana yang terdapat pada diri manusia itu sendiri Tempat di mana ia berada Tempat yang pernah ia pijaki, duduki, dan tempati Dan A yang terdapat pada benda yang ia miliki Dan benda yang ada di sekitarnya Berikutnya yaitu Pemikiran manusia dibentuk dan dipengaruhi oleh warna yang dikenakannya Dan warna yang terlihat Merujuk kepada ilmu psikologi dan ilmu tentang warna itu sendiri Berikutnya yaitu Pemikiran manusia dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar mereka Menurut kepada paralel of mind Aura mereka, mana mereka, scene mereka, zens dan yang ada pada mereka Cakra yang terdapat di dalam diri mereka, bau mereka, tatapan mereka, warna suara mereka, bentuk bodi mereka, dan bahasa tubuh mereka Berikut gambaran sederhana yang menjelaskan hal mempengaruhi pikiran Ahmad Nuryadin tahun 2015 Menurut ilmu biologi, menjelaskan pemikiran manusia terjadi di dalam otak Yang dimana area terpenting dari otak adalah cerebrum Yang merupakan pusat kekuatan dari otak yang menghasilkan ke sebuah pikiran Yang biasa disebut otak kiri dan otak kanan Ini karena cerebrum mengendalikan semua ingatan utama dan keterampilan pembelajaran yang kita andalkan untuk membuat diri kita terbaik Dijelaskan juga bahwa pada umumnya Korteks serebral membagi tugas ke dalam dua kategori utama Tugas otak kiri dan tugas otak kanan Menurut pelajaran biologi, tugas otak kanan antara lain yaitu persoalan kata, logika, angka, urutan, linearitas, analisis, dan daftar Sedangkan tugas otak kiri yaitu persoalan irama, kesadaran, ruang, dimensi, imajinasi, melamun, warna, kesadaran, dan holistik Jika kalian masuk jurusan IPA, kemungkinan besar kalian mempelajarinya Namun jika kalian masuk jurusan IPS dan bahasa, kemungkinan besar kalian tidak menemukan pelajaran ini Dijelaskan pula bahwa orang-orang yang telah dilatih dalam keterampilan-keterampilan yang lebih mengandalkan salah satu sisi otak Selanjutnya dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan dominan yang lebih memiliki kegiatan yang dikendalikan sisi otak tersebut Terlebih lagi, mereka bahkan menggambarkan dirinya dengan istilah-istilah dari sisi otak Istilah-istilah populer yang memayungi kegiatan belahan otak kanan adalah akademik, intelektual, dan bisnis Sementara otak kiri lebih dominan dengan kegiatan yang menggunakan pemikiran artistik, kreativitas, dan maluria Otak adalah pusat pengontrol untuk seluruh pikiran manusia Dan jantung merupakan pusat pengontrol fisik tubuh kita Sebagai mana salah satu fungsi jantung yaitu memompah darah ke jaringan otot Sebagai mana salah satu fungsi otot adalah membentuk jerak manusia Dijelaskan pula Indra menerima sensor yang kemudian dihantarkan oleh saraf sensorik ke otak untuk diolah Hasil olahan otak akan dibawa oleh saraf sensorik ke jantung Dari jantunglah kemudian menggerakkan otot melalui saraf motorik Setiap bagian tubuh termasuk sistem pemikiran dan imajinasi sangat tergantung pada daya kerja otak kita Jika otak kita mempunyai kinerja tinggi setiap bagian tubuh kita juga menunjukkan kinerja yang tinggi Namun satu hal yang kita tidak boleh lupa akan adanya Yaitu otak tengah yang menghubungkan antara otak kiri dan otak kanan Sekaligus pula sebagai pusat penghubung saraf motorik ke jantung dengan otot kiri dan otot kanan Yang memungkinkan seseorang untuk menghafal sebuah gerakan secara teratur Seperti seorang pesenam misalnya Atau seorang perenang Atau seorang penyanyi yang menghafal lagu mereka Otak tengah yang berfungsi dengan baik dapat memicu daya ingat seseorang Sehingga dapat lebih mudah menghafal sebuah gerakan atau kata-kata Tulisan saya dapat kalian baca pula di halaman saya di Facebook Demikianlah video saya kali ini Semoga bermanfaat untuk diri saya pribadi Subscribe channel saya Erdin Ilmu Pengetahuan Terima kasih Sampai jumpa di video-video saya berikutnya Terima kasih